11 orang, beasiswa, 100 anak sekolah, seragam sekolah, 100 anak SD, walai kampung serbaguna yang hari ini kita lihat berukuran 8 x 12 x 3,5 meter tingginya. Yang kita habiskan dana 122 juta, prasasti yang 12, listrik masuk kepada masyarakat ekonomi lemah, 45, 11 orang, beasiswa, 123 anak, SMP, web, bantuan alat tani, kelompok, 23 orang. Meja panjang, 2 buah, 3 unit, simpan pinjam perempuan, 2 kelompok, 20. Demikian laporan singkat yang kami kerjakan dari BNP Mandiri Respek. Sebelum saya mengakhiri, pesan saya kepada Bapak Menteri, sudah jadi pelaku pembangunan, bukan jadi penonton. Untuk itu, saya mau, kalau bisa, BNP Mandiri Respek ini, Bapak Menteri dan juga para Bapak Gubernur, dipertahankan dan dilanjutkan BNP Mandiri, karena sangat menyentuh penonton. Itulah pesan terakhir saya, Kepala Kampung Yahim, mewakili seluruh Kepala Kampung. Terima kasih. Kepala Kampung Yahim, Bapak Yusuf Pangkali, dan acara akan dilanjutkan dengan ucapan selamat datang oleh Bapak Bupati Jayapura, kami silakan. Bapak Bupati Jayapura, khususnya hari ini Bapak Gubernur yang kemarin kita lantik, kunjungan pertama bisa datang di Yanit. Dan yang luar biasa, Bapak Menteri dalam negeri bisa juga hadirin. Jadi ini hari yang luar biasa dan hari yang istimewa. Tadi juga kami juga sampaikan para Gubernur bahwa pertemuan dengan para putinggi di Republik ini, dalam kepemimpinan Gubernur yang baru, bisa dilakukan di Kabupaten Jayapura. Karena itu, atas nama masyarakat Kabupaten Jayapura, dan khususnya masyarakat sekitar Yahim, Istri Sentani, kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri dan rombongan. Inilah keadaan kami, dan kami terus berjuang, membangun, mulai dari kampung, dan seperti yang tadi sudah disampaikan, ke depan dalam program-program, dalam kepemimpinan-kepemimpinan yang baru. Saya juga baru menjelang enam bulan ini, Bapak, Pak Gubernur, baru sebuah hari. Dan semoga dengan semangat baru ini, kita akan melakukan hal-hal yang besar untuk masyarakat di Kabupaten Jayapura secara khusus. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Program Kerja atau Visi Wisi Bapak Gubernur Papua, Terodor 2013-2018. Kamu silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya bilang teman-teman di provinsi, karena kemarin banyak menteri yang datang, hari ini juga banyak, ya lebih bagus kita bikin di Sentani. Akhirnya ya teman-teman di provinsi sudah atur seperti itu, jadi ini kebanggaan untuk masyarakat Sentani, apalagi yang datangkan Pak Menteri ini luar biasa ini. Bupati-bupati, luar biasa. Bupati-bupati, kalau bisa datang ke Menteri itu tidak baik-baik saja ini. Dirjennya lengkap lagi, hebat. Pertama saya ingin sedikit sampaikan bahwa tentu perubahan di provinsi sudah terjadi, hampir dua tahun lebih kita bertarung. Akhirnya saya dan akhir-akhir terpikir sebagai penurut-penur, kita mulai kerja dari kemarin. Jadi, ya saya minta dukungan dari kita semua, sehingga pemerintah kita semakin kuat untuk melayani lainnya. Kedua, tentu program-program yang baik yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, kita tetap lanjutkan. Tentu ada penataan-penataan yang akan kita lakukan, penataan pembangunan, penataan struktur. Saya lebih, kampanye saya kemarin, mau dana autonomi khusus, saya mau bagi 80-20. Jadi, Pak Bupati, artinya respek itu sudah ada di 80, jadi jangan salah bagi lagi sampai di Kabupaten. Terima kasih, Pak Bupati. 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 membangun sesuatu, mungkin sekali jadi jadi pembangunan itu harus bertahan kalau hari ini kita baru ibarat berhitung atau ibarat eja bahasa ejaan mungkin dari A sampai D tahun depan kita lanjutkan ke E, tahun berikutnya kita lanjutkan ke F, G dan seterusnya, itulah pembangunan dan yang kedua pembangunan itu melanjutkan yang baik dan menghilangkan yang kurang baik tadi Pak Kudor sudah mengatakan di atas kita, kita akan menikmati dan lanjutkan hal-hal yang baik pembangunan, jadi saya cocok dengan Pak Kudor memang pembangunan itu melanjutkan yang baik dan menghilangkan yang kurang baik misalnya dalam pembangunan BNP apa yang kurang baik dalam pelaksanaan BNP cara pencairan dana, misalnya harus dipercepat kemudian pikir bimbingan kurang bagus dari kita baik harus ditingkatkan ini harus kita koreksi dan kita evaluasi terus-menerus supaya hasilnya baik jadi makin bertambah waktu kegiatannya itu makin baik makin bertambah waktu makin hebat makin bertambah waktu makin maju makin mandiri dan makin sejahtera inilah pembangunan seperti itu jadi kita tidak tidak mungkin berhitung dari A kemudian langsung ke Z tidak tapi harus melalui proses B, C, D, E, E, E pemerintah nasional sungguh-sungguh ingin memajukan Pak Kudor tadi kami rapat bersama-sama Menteri ada Menteri Kesehatan Menteri Pendidikan Menteri B apa yang kita perlukan untuk percepat pembangunan Pak Kudor secara kesungguh termasuk tentunya Kabupaten ini dan distrik Setani Setani terkenal dulu ada Pesta Setani setiap tahun Pesta Danau Festival Danau Setani terkenal saya waktu itu masih di Sumatera Barat sudah mendengar juga potensi yang besar yang bisa kita membangun potensi besar yang kita bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat saya berharap semua kita harus berusaha bagi yang sekolah melanjutkan sekolahnya sebaik-baik setinggi-tinggi bagi yang berusaha harus menghasilkan lebih baik dia tahu semua orang harus berproduksi menghasilkan baik perempuan maupun laki-laki nah kalau pengangguran itu bertambah maka kemiskinan akan meningkat karena itu semua orang perlu bekerja salah satu hal yang mendorong adalah program PNPM PNPM itu dirancang dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat tempat setiap tahun rumuskan bersama-sama kalau tahun ini kita rumuskan gedung pertemuan tahun depan apalagi yang kita perlukan untuk kesejahteraan kalau ada dana pendamping dari Pak Gubernur ada dana pendamping dari Pak Bupati makin banyak dana itu makin banyak yang bisa kita membuatkan silahkan rumuskan bersama-sama ini satu model yang makin lama makin bergulit ada lagi PAMSIMAS namanya saya kira belum dapat ya Pak PAMSIMAS belum semuanya dapat belum semuanya ada PAMSIMAS itu untuk air bersih masyarakat di beberapa daerah sudah dikembangkan nanti coba Pak Kepala Kampung berupaya untuk mendapatkan sehingga kesejahteraan masyarakat itu lebih baik sumber dari satu dua tiga tapi kalau bisa dari banyak sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan termasuk produksi-produksi saya kagum dengan Papua ini tanahnya suhu alamnya indah sumber dayanya banyak mestinya kita makin lama hidup makin sejahtera makin lama kita hidup makin baik tingkat kesejahteraan itu kita makin baik baik di bidang pendidikan bidang kesejahteraan bidang kesehatan maupun bidang ekonomi karena itu kita benahi satu persatu tadi saya senang air bersih dua kilo dibutuhkan berapa kilo sebenarnya untuk dapat semuanya mungkin 4 kilo mungkin 5 kilo bertahap kalau sekarang 2 kilo baru 2.000 meter bagaimana meningkatkan menjadi 3.000 meter 4.000 meter 5.000 meter sehingga semua warga pada satu saat mendapat air bersih begitu begitu buskes pas untuk kesehatan semuanya tidaknya betul-betul hidup dalam kataan sehat pendidikan tidaknya semuanya bersekolah setinggi-tinggi banyak putra-putra dari sini yang berhasil dalam pendidikan yang sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.